Menilik derby oren antara Persija Jakarta menghadapi Borneo FC Transfer pemain gagal move on Persija Jakarta penyebab pemain berlabel timnas Indonesia nganggur Menilik derby oren antara Persija Jakarta menghadapi Borneo FC Usai libur panjang jeda Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta akan berhadapan dengan Borneo FC di laga pekan ke-24 Pertarungan bertajuk derby oren tersebut nantinya akan menjadi ajang pembuktian kedua tim papan atas Masing-masing pelatih Thomas Doll dan Peter Huistra rupanya telah menyiapkan menu latihan untuk para pemainnya jelang laga tersebut Namun siapa sangka ada sejumlah kemiripan dalam sesi latihan yang telah dilakukan sebagai persiapan keduanya Borneo FC alam 2 pekan telah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta serta telah 2 kali menjalani laga uji coba Di laga uji coba pertama Borneo FC melakukan latihan tanding menghadapi Serpong City dan berhasil memenangkan laga dengan skor telak 8-0 Usai menghadapi Serpong City, Borneo FC kembali menjalani laga uji coba dengan menghadapi Barito Putra Yang dimana laga uji coba tersebut Borneo FC mengalami kekalahan dengan skor tipis 1-0 Namun dari metode latihan yang dilakukan oleh Persija Jakarta maupun Borneo FC mempunyai kesamaan Pasalnya metode intensitas latihan yang terus meningkat sama-sama diberikan oleh kedua pelatih baik Thomas Doll maupun Peter Huistra Dengan latihan intensitas tinggi kedua pelatih tersebut berharap para pemain-pemainnya akan kembali ke performa awal sebelum liburan Memasuki pekan kedua latihan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mulai menaikan intensitasnya Alhasil Thomas Doll mengaku saat puas melihat perkembangan dari para anak-anak asunya Menurut pelatih berkebangsaan Jerman tersebut Marco Simic dan kawan-kawan sedang termotivasi dalam berlatih agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal di pertandingan nanti Sangat bagus mereka secara fisik sudah lumayan bagus, penuh motivasi Tapi yang paling penting saya senang melihat bagaimana mereka berlatih hingga fisik mereka terlihat sangat siap Ujar Thomas Doll Thomas Doll sejatinya mengalami sedikit keterlambatan untuk memimpin sesi latihan Persija Yang dimana latihan tersebut dimulai pada 16 Januari 2024 Menurut kabar yang didapat, juru taktik asal Jerman tersebut sempat sakit sehingga telat bergabung Sesi latihan awal Persija Jakarta dipimpin oleh asisten pelatih Thomas Doll Pasquale Rocho Mengenai hasil latihan tersebut Thomas Doll berharap dengan perkembangan yang baik tersebut membuat para pemain dari Persija Jakarta Bisa memberikan hasil positif di sisa laga Liga 1 2023-2024 Terdekat Persija Jakarta harus bisa mendapatkan poin pada saat melawan Borneo FC Skuad Macan Kemayoran saat ini tengah berada di posisi ke-9 klasemen Sementara Liga 1 2023-2024 Dari 23 pertandingan yang telah dijalani, skuad asuhan Thomas Doll tersebut baru mengemas sebanyak 32 poin Manajemen Persija Jakarta bertekad agar skuad Macan Kemayoran bisa menembus 4 besar di akhir kompetisi Hal tersebut tak lain agar Persija Jakarta bisa melaju ke babak Championship Series Liga 1 2023-2024 Transfer pemain gagal move on Persija Jakarta penyebab pemain berlabel Timnas Indonesia nganggur Sosok pemain berlabel Timnas Indonesia yang sebelumnya disinyalir berpotensi membuat Persija Jakarta gagal move on Ialah Miftah Anwarsani Seperti kita ketahui nama Miftah Anwarsani dalam beberapa musim terakhir sangat kental dikaitkan kepindahannya ke Persija Jakarta Beberapa indikasi membuat Miftah Anwarsani bergabung menyeruak dan membuat namanya terus dikaitkan dengan Persija Jakarta Untuk indikasi awal bergabung dengan Persija Jakarta, Miftah Anwarsani pernah kepergabung memfollow akun Instagram resmi Persija Jakarta Dan akun resmi dari Wakil Presiden Persija Ganesha Putra Di kala itu beredar kabar bahwa Miftah Anwarsani diperuntukkan Persija Jakarta untuk menambah kekuatan di sektor full batch kiri Potensi transfer kepindahan Miftah Anwarsani ke Persija Jakarta terjadi pada di awal musim Liga 1 2023-2024 Sayang kabar tersebut hanya sebatas rumor belaka Pada akhirnya Miftah Anwarsani resmi dilepas secara gratis oleh klub sebelumnya Dewa United Dan memutuskan untuk banting setir ke Liga 2 bersama Kalteng Putra Niat hati ingin mendapatkan jam dan menit bermain lebih mantan penggawas Loboda Tuzla tersebut justru mengalami nasib tak mengenakan bersama Kalteng Putra Dimana pemain berusia 28 tahun tersebut dan para pemain Kalteng Putra lainnya tengah mengalami penunggakan gaji Hingga pada akhirnya Kalteng Putra terpaksa terdegradasi Hal tersebut lantaran para penggawa dari Kalteng Putra melakukan mobok bermain Kala bertandang ke markas PSCS Cilacap hingga dinyatakan kalah WO Dengan hal tersebut Miftah Anwarsani nantinya akan berstatus sebagai pemain bebas transfer di awal musim mendatang Hal tersebut tentunya bisa menjadi kesempatan bagi Persija Jakarta jika benar kembali gagal move on Dengan membidik kesempatan untuk memboyong Miftah Anwarsani Terlebih jika Persija Jakarta sukses mendapatkan tanda tangan dari pemain berusia 28 tahun tersebut Maka Persija Jakarta bisa dibilang akan beruntung memiliki full badge berpengalama Seperti Miftah Anwarsani